Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Nah 17an udah deket banget Biasanya di RT, RW, Kelurahan Itu suka ada lomba tumpeng ya Kayaknya lomba tumpeng itu Kalau ada ayam lingkungnya lengkap Siapa tau jadi juara Nah ini mbok kasih resep ayam lingkung yang Paling gamplang Dan hasilnya cantik Liat itu Kepalanya tegap dan dia duduk dengan gagah Ayamnya duduk dengan gagah Langsung aja yuk Mari kita membuat ayam lingkung Simple Hasilnya kokoh Tidak pada patah Dan kepalanya tegap Pertama ayamnya lumuri dulu Dengan garam ya Ini kita bersihkan dulu supaya nanti aromanya itu Tidak amis Terutama ini mbok menggunakan Ayam negeri atau ayam broiler ya Sama kalau misalnya pakai ayam kampung Juga dibersihkan Sampai ke bagian-bagian dalam Nah ini lehernya Ini tidak boleh ke bawah Maksudnya Selang yang ada di leher ya Tidak boleh ke bawah Harus dicampuk dan dibuang Lalu kita bilas sampai ke dalam ya Setelah kita baluri semua sampai ke dalam-dalam Tadi kan kita baluri dengan garam Ini kita bilas lagi sampai ke dalam-dalam ya Bolak-balik Bolak-balik Nah itu di dalam perutnya itu harus dirogoh-rogoh Sambil ditenggelamkan di air Supaya bersih Setelah itu masukkan 2 batang serai 5 lembar daun salam 1 ibu jari jahe 2 siung bawang putih digeprek Dan garam Ini mbok masukkan setengah sendok teh garam Lalu masukkan kakinya ya Langsung aja dimasukkan Diselipin Setelah itu biar kakinya tidak lepas Ditusuk dengan Ini bawa pakai tusuk gigi Biar nanti dia tidak keluar ya Rempah-rempahnya Lalu ini sayapnya ditusuk dengan tusuk sate Biar dia tetap berkokoh ya Kemudian diganjel lehernya Seperti ini Biar kepalanya tetap tegak Setelah itu siap direbus Nah kalau misalnya pancinya besar Itu rebusnya tenggelam ya Tapi ini pancinya tidak terlalu besar Tidak apa-apa Begini oke Udah mbok tulis ya Semua bahan-bahan yang dimasukkan Boleh ditambahkan Teman-teman misalkan tambahkan Ketumbar bubuk ya Biar lebih mantap Ini mbok yang ada aja di rumah Nah setelah itu tutup Dan biarkan mendidih Dibuka ditutup Nah ini tadi mbok menggunakan Dua sendok teh garam lagi Kemudian ada kurang lebih nanti total Menggunakan 10 sendok makan kecap manis Lalu tadi mbok sudah masukkan juga Tiga ibu jari gula merah Nah ini bawang putihnya cukup digeprek saja Tadi juga dicampurkan lagi dengan salam serai lengkuas Dicemplung-cemplungin Yang wajib diperhatikan adalah Garamnya jangan terlalu banyak Juga jangan sedikit ya Biar nanti rasanya pas Nah ini sesekali kita siram Ayamnya bagian punggung itu dengan kecap Supaya warnanya tidak pucat di akhir Kita tutup lagi Kita rebus Kalau misalnya ayam kampung Rebus sampai airnya hampir habis Karena ini ayam negeri bisa disisakan sedikit Yang penting sudah matang meresap sampai ke dalam Nah ini terlihat ya Makin lama warnanya berubah Makin coklat Kita masih akan rebus lagi Ini sama sekali tidak dibolak-balik Tapi cukup kita siram-siramkan saja Kuah atau air kaldunya ke bagian belakang Ini buat tadi lupa masukkan lada ya Ini 1 sendok teh lada bubuk Kecapnya lagi Total 10 sendok makan kecap manis Kita akan masak lagi kita tutup Sampai airnya tersisa sedikit Biar matangnya benar-benar meresap Sampai ke dalam Jangan dibolak-balik Biar tidak patah Nah lihat ya Pantatnya mumbul ke atas Tanda masaknya itu sampai ke dalam Uapnya itu sampai ke dalam Bola pun tidak tenggelam Tapi jangan khawatir Ini benar-benar meresap Matangnya sampai ke dalam Nah ini lakukan bolak-balik Buka tutupnya ya Tapi ayamnya jangan dibolak-balik Biar tidak patah Dia biar nongkrong saja begini Sambil kita terus Nah akhirnya Tersisa sedikit Airnya Terakhir kita olesi lagi dengan kecap Supaya kita Menghasilkan warna ayam ingkong Yang lebih cantik Tidak pucat Jangan lupa disini dites rasa ya Dijilat saja Jangan dipatahin Nah sudah deh Siap disajikan Biasanya ini diletakkan Di Tumpeng Tujuh belasan Kalau sudah matang dan sudah dingin Tusuk sate dan lidinya Bisa dicabut Dan itu akan membuat Tetap kokoh ya Tidak ngaruh lagi Udah deh Cakep banget ya teman-teman Selamat menyambut tujuh belasan Baiklah ya teman-teman Jangan lupa like처럼 Terima kasih.